Pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober, lanjut part 5 dan 6 di Padukuan Ngankru dan Padukuan Seriten. Alhamdulillah, agenda tiap 3 bulan Senung Makmur Lestari adalah kita ke penggaduh bersama Bapak Ibu Dokter, mensurvey, menyuntik vaksin agar apa? Agar kambing-kambing tetap sehat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Bapak Muriono, Bapak Ibu Invest yang ada di manapun berada, Alhamdulillah, tiap hari investor masuk di Senung Makmur Lestari luar biasa, pencapaian yang luar biasa, dan mungkin sejarah kali ini yang luar biasa di Kaluran Bilangreja, yaitu invest yang bertubi-tubi datang di Senung Makmur Lestari. Kita kembali ke topik, Alhamdulillah, lanjut part 5 dan 6, yaitu Padukuan Ngankru dan Seriten. Alhamdulillah, pada siang hari ini, nanti setelah ini habis Jumatan, kita ditemani ada Bapak Dokter, ada Bu Dokter, kita survei langsung datang ke kandang-kandang kambing di setiap penggaduh yang ada di Padukuan Ngankru dan Seriten. Ada berapa Mas Raffi hari ini? Ada 19 total keseluruhan. 19 total keseluruhan, ya. Pagi, pada siang hari ini, Padukuan Ngankru ada 4, tambah kemarin 2, ada 6, total ada 6 penggaduh yang ada di Padukuan Ngankru, dan di Padukuan Seriten ada 15 penggaduh yang ada di Padukuan Seriten. Kita akan datangi semuanya, kita cek kambing semuanya, suntik vaksin, suplemen, kalau ada yang minta kawin, kita suntik ibi. Seperti itu, Bapak Ibu Inves, Pak Ketua Muriono, apabila kita dalam mengucap kata salah sikap, mohon dimaafkan, kita nanti next langsung kita berangkat ke puncaknya. Di Kaloran Bilangrojo, yaitu apa? Padukuan Seriten ada Padukuan Ngankru. Di atasnya Jogja masih ada gunung, di Gunung Kidul masih ada Seriten dan Padukuan Ngankru. Oke, lantai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita untuk kelompok Senung Makmur Restari dari Puskeswan, Kapanewon Lipar, melakukan pengecekan kambing kepada penggaduh Bapak Poniman di wilayah Padukuan Ngankru. Yang investornya dari Ibu SSP 8, yang nama kambingnya Bundelan, yang mana kambingnya ini sangat kondisinya sehat ya Bu Dokter? Alhamdulillah. Dan ini juga sudah IB kurang lebih berapa minggu, Bu? Tanggal 2 kemarin. Oh ya, ya mudah-mudahan nanti bisa berhasil untuk IB-nya dan nantinya bisa melahirkan anak dengan keadaan baik, sehat dan nantinya jantan ya yang diharapkan. Ya, amin. Terima kasih. Pokoknya sehat kondisi kambing. Baik, pada siang hari ini kita menuju ke titik lokasi yang kedua, tepatnya di penggaduh Bapak Agus Triawan di wilayah Padukan Ngankru dengan nama kambingnya Semilir, investornya Bapak Agus Aprianto, Kordes Pilangrejo. Dan ini dari Puskeswan Kapanewan Lipar sudah melakukan penyuntikan vitamin. Alhamdulillah kambingnya sehat ya Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Baik, kita melanjutkan ke pengecekan lokasi yang ketiga, tepatnya di rumah Bapak Supan dengan investor Bapak Haji Jumiran dengan nama kambing, Sapit Orang 01. Dan ini sudah dilakukan penyuntikan vitamin oleh Ibu Dokter dari tim Puskeswan Kapanewan Lipar. Dan Alhamdulillah kondisi kambingnya sehat dan juga ini gemuk. Mudah-mudahan nanti, sudah IBE belum Mas Supan? Belum. Oh belum, ya mudah-mudahan nanti segera IBE dan nantinya apa yang menjadi harapan nantinya bisa melahirkan dengan anak jantan. Terima kasih. Kita lanjut di lokasi, titik yang keempat, tepatnya di rumahnya Bapak Paino di wilayah Padukwan Ngangkrok. Untuk nama kambingnya, Gunung Mencu dengan investor Bapak Afeb II, Kordes Wilang Ejo. Kondisi kambingnya ini sehat dan juga sudah dilakukan penyuntikan vitamin. Alhamdulillah ini sudah IBE kurang lebih berapa minggu, Pak? Dua minggu. Dua minggu. Dua minggu dengan kondisi yang sangat baik. Mudah-mudahan nanti jadi untuk IBE-nya dan nantinya lancar sampai dengan nanti untuk kelahirannya. Ditunggu untuk kelahirannya. Terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan pengecekan ke titik yang kelima, tepatnya di rumahnya. Kandangnya Ibu Paniem, Padukwan Ngangkrok, yang nama kambingnya Etan Bale, lima. Dengan investornya Bapak Jo, Kordes Wilang Ejo. Ini sudah dilakukan penyuntikan vitamin. Dan ini tanda-tandanya juga sudah minta mau IBE dan juga sudah disuntik perangsang. Mudah-mudahan nanti satu minggu lagi sudah minta IBE. Ya, Bapak Niem, kita tunggu. Dan nantinya yang diharapkan mudah-mudahan nanti bisa beranak jantan semua atau jantan dan betina. Terima kasih. Baik, kita masuk di wilayah Padukwan Sriten. Tepatnya di rumahnya Bapak Joni dan Bapak Suparno. Yang mana untuk investernya, untuk penggaduh Bapak Joni yaitu nama kambingnya Ngekong, investor Bapak Dewan Selamet Sutekno. Dan juga untuk Bapak Suparno, untuk nama kambingnya Toyomboro, investernya juga Bapak Dewan Selamet Sutekno. Dan ini kondisi kambingnya sangat sehat dan juga bagus-bagus. Dan yang sebelah kiri ini, ini sudah bunting, kurang lebih pintar bulan. Wow, kurang lebihnya sudah tiga bulan. Mudah-mudahan dua bulan atau tiga bulan lagi nanti melahirkan. Pokoknya kondisinya juga sangat bagus. Dan ini untuk tempatnya juga sudah dipanggung, walaupun cuma kurang lebih 25 cm. Baik, kita melanjutkan pengecekan di kandangnya Bapak Sugino. Tepatnya di wilayah Padukuan, Seriten. Yang investornya Bapak SSP. Nama kambingnya Kalinongko. Ini kondisi kambingnya sangat besar sekali. Dan ini juga sudah IB. Mudah-mudahan nanti jadi dan nantinya bisa melahirkan dengan jantan dua-duanya yang diharapkan dari penggaduh. Salam. Senung Makmur Restari. Kondisinya, Iwan. Sangat bagus. Ya, kita menuju kandangnya Bapak Giadi. Tepatnya di wilayah Padukuan, Seriten. Yang mana investornya. Yang pertama ini ada Bapak Suhardi. Dengan nama kambing ngaseban. Dan satunya lagi ini penggaduh. Yang kedua ada Bapak Agus Santoso. Juga dari wilayah Padukuan, Seriten. Untuk nama investornya Bapak Ratip. Dengan nama kambing kendit. Kondisi hewanya. Kambingnya seperti ini. Dan juga sudah dilakukan penyuntikan vitamin oleh puskeswan. Kapanewon Lipar. Kondisinya juga sangat bagus-bagus. Dan sehat untuk kambingnya. Kita posisinya di lokasi Padukuan, Seriten. Yang letaknya di perbatasan dengan kaluran Kedungpoh. Dan ini kita melakukan pengecekan kambing. Yang mana ini kita berada di kandangnya Bapak Jumingan. Yang mana nama kambingnya ini. Menjadi seketi investornya Bapak Sartono. Wah, waduh sih gilas banget ini. Mau disuntik. Vitamin. Tetapi kambingnya naik-naik. Mau manjat ini. Kondisi hewanya sangat sehat sekali. Ini sudah ibe secara alami. Mudah-mudahan nanti jadi dan nantinya bisa bunting dan melahirkan dengan anak nantinya jantan yang diharapkan dari penggaduh. Terima kasih. Baik. 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 Bapak sore hari ini setelah asar kita melanjutkan perjalanan pengecekan ke kandangnya Bapak Suyoto yang tepatnya di wilayah Padukuan, Seriten. Yang mana nama kambingnya Mojo Investornya ini Ibu Bening Mujianti Rahayu Esos MSI. Ini kondisi kambingnya sudah disuntik oleh petugas puskeswan Kapanewon Lipar. Kondisi kondisi kambingnya sehat dan Alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti setelah disuntik vitamin nanti minta ibe. Itu saja. Terima kasih. Bapak Suyoto yang tepatnya di wilayah Padukuan, Seriten. Sore hari ini kita dengan puskeswan Kapanewon Lipar mendatangi kandangnya Bapak Suyoto dengan nama kambingnya Njiru. Investornya dengan Bapak Dewan Selamat Sutekno. Ini kondisi kambingnya tadi juga sudah disuntik vitamin. Alhamdulillah kondisinya ini sehat dan makannya juga sangat dokok sekali dan juga sudah ibe. Mudah-mudahan nanti jadi bunting dan nantinya bisa melahirkan sesuai yang diharapkan oleh Bapak Sumanto sekeluarga. Dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Selamat sore ini saya bersama dengan orang tuanya Ibu Dewi Ernawati. Penggaduh kambing dari Senong Makmur Restari dengan nama kambingnya Njiru Wak. Investornya Bapak Salim Kordes Pilangrejo ini kambingnya kita melakukan penyuntikan vitamin oleh puskeswan Kapanewon Lipar. Ini juga dari keterangan Mbah Paiman ini sudah ibing ya Mbah? Sudah. Sudah Alhamdulillah mudah-mudahan nanti jadi bunting dan nantinya bisa melahirkan jantan yang diharapkan dari Mbah Paiman sekeluarga dan Ibu Dewi Ernawati. Baik kita pada sore hari ini kita melanjutkan perjalanan pengecekan hewan kambing Senong Makmur Restari. Saya bersama dengan koordinatornya di wilayah Padukuan Sriten Bapak Sugino Subarjo. Dan ini pemiliknya Bapak Gino yang notabene juga beralamatan di wilayah Padukuan Sriten. Dan kondisi hewannya ini baru disuntik vitamin oleh petugas puskeswan Kapanewon Lipar. Dan Alhamdulillah sudah ibing ya. Alhamdulillah sudah ibing. Ini kondisi kambingnya sehat dan juga gemuk. Mudah-mudahan nanti setelah ibing nanti bunting dan nanti apa yang diharapkan dari penggaduh nanti bisa melahirkan anaknya jantan ya Mbah? Alhamdulillah mudah-mudahan nanti jantan dan dua gitu. Terima kasih. Mungkin ada pesan dan kesannya untuk Bapak Koordinator Lapangan di wilayah Padukuan Sriten. Ya sudah cukup. Baik kita lanjutkan ke kandang berikutnya di tempatnya Bapak Palimin nama kambing simpangan. Ini investornya Ibu SSP4. Ini kondisi hewannya dicek oleh Bu Dokter. Ini bunting enggak Bu? Bunting ini. Mudah-mudahan nanti kita tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Ini sudah melahirkan. Ini beruntung sekali ini. Baru kurang lebih satu bulan sudah mau melahirkan. Dan ini kondisi hewannya sangat bagus, sehat. Dan juga sudah disuntik vitamin oleh petugas Puskeswan Kapanewan Lipar. Ya kita melanjutkan pengecekan di kandangnya Bapak Supardi di Padukuan Sriten. Bersama petugas Puskeswan Kapanewan Lipar. Ini nama kambingnya Tukup. Investornya Bapak Dewan Selamet Sutekno. Ini kondisi hewannya ini yang sangat besar dan juga tinggi. Mudah-mudahan nanti jadi terus nanti bisa melahirkan semulunduru senong makmur lestari. Amin. Ya selamat sore. Pada kesempatan ini kita baru saja melakukan perjalanan yang kurang lebih 300 meter. Kita jalan kaki dengan petugas Puskeswan Kapanewan Lipar. Melakukan pengecekan kambing di tempat kandangnya Bapak Mardividodo. Dengan nama kambingnya Gunung Mencu 6. Dengan investor Bapak Kenan. Ini kondisi hewannya sehat dan bagus dan juga sudah disuntik vitamin. Ini sampun ibu, buju. Alhamdulillah ini sampun buju. Mudah-mudahan nanti jadi dan nantinya bisa melahirkan. Baik itu nanti laki-laki jantan ataupun perempuan. Ini saya bersama dengan Bapak Sugito. Padukuan Siten. Di kandangnya sudah ada kambing. Yang oleh investornya ibu Endah Warno. Nama kambingnya Ngandong. Ini yang bawa ke sini sudah berapa hari mbah? Tiga hari. Kita akan melakukan penyuntikan vitamin dari puskeswan ngelipar. Kita melanjutkan pengecekan ke kandangnya Bapak Pariyadi yang berada di wilayah Padukuan Siten. Dengan nama kambing bantar. Dengan investornya Bapak Afeb. Yang mana pada sore hari ini juga didatangi petugas dari puskeswan kapan hewan ngelipar. Beliau ibu dokter akan menyuntik vitamin untuk kesehatan hewanya. Dan kondisi hewanya sekarang juga luar biasa. Ini gemuk dan juga sehat. Tidak ada kendala. Dan ini juga dari keterangan mbah Pariyadi. Apa yang ini mbah? Terima kasih. Mungkin setelah disuntik vitamin nanti segera minta IB. Dan nantinya bunting dan apa yang diharapkan dari penggaduh nantinya bisa melahirkan. Pada sore hari ini kita berada di kandangnya Ibu Emi Suratmi. Insya Allah untuk yang dipadukkan Siten pengecekan pada bulan ini selesai. Dan kambingnya dengan kondisi sehat. Dan nama kambingnya Gunung Menculima. Ini investor dari Bapak Kenan. Alhamdulillah ini kondisinya juga sangat bagus. Gemuk. Dan juga sudah disuntik vitamin dan juga dikasih obat cacing. Mudah-mudahan nanti dua minggu atau tiga minggu yang akan datang nanti minta IB. Sip. Amin. Ya sore hari ini kita di kandangnya Bapak Sukiman. Ya nama kambingnya gedung karet investornya Ibutri Ernawati. Ini petugas dari Puskeswan Kapanewan Lipar melakukan penyuntikan vitamin dan kondisi kambingnya sehat dan sangat gemuk. Dan ini juga sudah IB kurang lebih satu bulan. Mudah-mudahan nanti jadi dan nantinya bisa melahirkan dengan keadaan normal. Dan nantinya bisa apa yang diharapkan bisa semulunduru senong makmur lestari.